Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama istri dan kedua anaknya melaksanakan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Taman Surya Balai Kota Surabaya Minggu. Pemkot Surabaya kembali menggelar Sholat Id setelah vakum 2 tahun karena pandemi COVID-19. Sholat Idul Adha dimulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Imam Ustadz Aziz Muslim dan Kotib Haji Pardi. Selain dihadiri masyarakat, Sholat Id juga diikuti sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, Idul Adha ini adalah momentum untuk berbagi sesama. Hal tersebut pun sebelumnya telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS, dengan mengorbankan putranya untuk menjalankan perintah Allah SWT. Tapi setelah detik terakhir, Sang Putra Nabi Ismail AS kemudian digantikan dengan domba. Oleh sebabnya, Wali Kota yang akrab di sahabat Cahyadi itu juga berharap kepada setiap umat muslim yang sudah mampu agar dapat menunaikan ibadah kurban. Sebab menurutnya, melaksanakan ibadah kurban juga menjadi cara dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintahnya. Di samping itu, Cahyadi juga menuturkan bahwa momen Idul Adha secara tidak langsung dapat menumbuhkan sikap toleransi, baik antara sesama umat muslim maupun dengan umat beragama lainnya. Ada anggota, ada anggota.